Nabi SAW memberikan contoh panduan kepada kita Bagaimana kita bisa jadi orang yang bahagia Nabi SAW berlindung dari delapan hal Yang pertama, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir dan sedih Karena kesedihan itu adalah ditujukan untuk masa lalu Sementara kekhawatiran itu adalah untuk menunjuk masa yang akan datang Yang kedua, Nabi SAW berdoa memohon perlindungan kepada Allah Dari apa? Dari sifat lemah dan malas Kalau lemah ini ada pada diri kita tanpa kehendak kita Karena faktor usia, karena faktor keturunan, karena faktor lingkungan sosial Ada yang menyebabkan orang itu menjadi lemah hatinya, lemah fisiknya Tanpa kehendak daripada manusia itu sendiri Tapi yang kedua adalah penyakit malas Kita tidak mau mengubah diri kita ke arah yang lebih baik Kita tidak ingin memperbaiki bangsa dan negara kita ini Kita hanya tunjuk-tunjuk tangan saja kepada orang lain Bahwa mereka bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita Tapi kita tidak mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu Yang ketiga, Nabi SAW berpesan kepada kita Dia minta perlindungan dari Allah SWT dari sifat pengecut dan kikir Kenapa? Karena manusia memiliki rasa khawatir terhadap kehidupan Khawatir tentang usianya Makanya banyak yang jadi pengecut karena takut mati Yang kedua, Nabi SAW berlindung dari sifat kikir Kenapa? Karena banyak manusia yang khawatir hartanya berkurang Khawatir hartanya hilang Sehingga kemudian dia kikir Maka dua sifat ini Takut terhadap kematian Dan kikir Takut hartanya berkurang Inilah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT Agar kita dihindarkan dan dijauhkan Kenapa? Karena sifat memberi Lawan daripada kikir atau bakhil Yang keempat, Nabi SAW berdoa kepada Allah Agar dilindungi dari apa? Dari lilitan hutang Dari orang-orang yang diktator Atau yang sering berbuat zalim Kenapa? Karena ini menunjukkan ada dua karakter Di tengah-tengah masyarakat manusia Adanya lilitan hutang Yang tidak ada hentinya Kita ingin memuaskan nafsu kita Sahwat kita Untuk memenuhi keinginan-keinginan kita Tapi kita ingin ini, ingin itu Ingin ini, ingin itu Untuk memuaskan nafsu kita Maka kita sering terlilit hutang Maka Nabi SAW meminta kepada Allah SWT Agar dirinya dan umatnya Dijauhi dari lilitan hutang Karena lilitan hutang itu adalah simbol Dari konsumerisme dan hedonisme yang ada di tengah-tengah masyarakat Dan yang terakhir Nabi SAW berdoa kepada Allah Meminta perlindungan kepada Allah SWT Dari pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim Kalau ada pemimpin yang zalim Hidup kita tidak akan bahagia Sehebat apapun kita Sistem kita rusak Ekonomi kita rusak Diri kita punya sifat pemalas Tidak mau bergerak Tidak mau turun tangan Kemudian kita memiliki rasa kesedihan yang mendalam Dan kekhawatiran terhadap masa depan Sebagaimana digambarkan dalam Delapan hal yang dimintakan oleh Nabi SAW kepada Allah SWT Dimintakan perlindungan Maka hidup kita ini tidak akan pernah bahagia di dunia Maka mari hadirin dirahmati Allah SWT Kita hidupkan makna kebahagiaan itu dalam diri kita Kita ambil simbol-simbol Kita ambil makna-makna Dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW Agar kita dapat menikmati hidup kita bahagia di dunia Sebelum nanti kita akan mendapatkan hidup yang sejahtera di akhirat Terima kasih telah menonton!